Yo! Mantap! Bergunjing episode ke-33 Masih bersama Rani dan... Patrick Ewing! Ya seperti biasa kali bergunjing akan ngomongin segala macam hal yang ada di sosial media ya YAS! Mantap! Eh... Anda nggak mau nyontek? Saya kan pakai ini Oh nggak boleh gue Males gue liat telepon gue tuh Yang belum mana? Itu di bawah Ambil lah itu ya iPhone Pro Max 11 lu Emang kenapa? Gue mah... Bunyi lagi Gue mah biasa gue mah Jangan masalah Ini lu pengen kayak si siapa namanya itu Ria Ricis ya? Emang kenapa dia? Dihujat sama netizen karena naruh handphone Pro Max di bawah Ria Ricis begitu? Iya Jangan dia jangan sama Kok dia di hujat tapi... Katanya nggak... Ini Ria kata Ria Sombong Ya kan dia Ria Ricis ya Ria Ya bener Bagaimana? Kalau dia happy maksudnya happy Ricis kan? Happy Salman Happy Salman Happy Salman Jadi kalau Ria Irawan baru Tapi Ria Irawan lagi sakit Semoga semua Eh kenapa dia si Ria Ricis gara-gara naruh handphone Eh jadi dia cerit Dia sebelasnya Pro Max apa sebelas biasa? Sebelas biasa kayaknya Malu jadi Daruh di bawah gitu Jadi Setelah kemarin dia ribut-ribut tentang Apa namanya Ngeliatin saldo ATM nya Ada 2 miliar Bos Saldo ATM sih apa? Ria Ricis Gokil Gokil Perang pajak dong tolong Supper dong Itu dari hasil minget minget squishy itu Iya anjir 2 miliar Begitu gua ga usah kuliah Gua mencet minget squishy Tapi lu mencet minget squishy Gua juga males Iya anjir Kalau si Ricis kan Tapi lu mencet minget squishy juga bukan talent ya? Bukan Bisa lakukan semua orang Mencet minget squishy bisa orang lain lakukan Kata kata gombal juga bukan sebuah skill Bukan sebuah skill Biasa aja Tapi yang gua pengen tanya itu Kenapa naro handphone iPhone 11 Pro Max Eh 11 Pro Max Katanya belum dipake Jadi gua naronya asal aja Tapi udah dikeluarin Udah dikeluarin Gak ada kardus ya? Lah gimana batangan ya? Iya Atau ini handphone iPhone dari PS2 Berita pertama nih kita masuk ke cerita ada Tadi udah dari Ricis ya? Udah Mas Mala Iya gak usah gak usah 2M dude ya 2M boss Gila 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 Ayo Ada cerita abang ojol yang katanya kena suspens Karena Apasih tuh namanya tuh Mbak mbak yang kondor makanan sama dia Gua kesel banget tuh Gua udah baca beritanya Eh Mbak Aduh marah beneran begini Tadinya kita berdebat untuk nyebutin nama apa engga Tapi kayaknya gak usah ya Gak usah lah Gak usah Ngapain nyebut nyebut nama lu Eh lu tau gak sih yang lu lakuin itu tuh GIL Eh Bro Eh kok bro Sis Ih Lu tuh Ceritanya Jadi ceritanya di satu jam makan siang Abang grab nih kebetulan Jadi jam makan siang kondisinya Jam makan siang Dapet orderan ke arah SCBD Ya Terus udah dipesanin lah segala macem Nyampe di depan kantornya Ya Diteleponin dong kayak biasa dong Gak diangkat Gak diangkat Terus dikasih message juga Gak dibalas Gak macem Lama tuh Sampai dia bilang Mbak tolong dong mbak ini saya mau diusir sama satpam security Ya Kan gak mungkin gak boleh lama-lama dong Ya karena ngeganggu Si Abang Abang grabnya Abang grab foodnya ini juga Oke Tau aturan Tau aturan Tau aturan Akhirnya mbaknya turun tuh Mara 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 Setelah sebelumnya ditelepon juga mara-mara Iya Dibilang apa? Ditelepon Pokoknya intinya adalah kayak Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya turun gitu lah Iya Saya tuh lagi kerja Lagi kerja gitu Eh lo kiranya tuh abang grabnya gak kerja Emang dia kiranya lagi ngerjain hobi apa? Hobi saya naik motor Gak mungkin Sampai disuspend bos Gara-gara elu dia jadinya disuspend Padahal kondisinya Si abang grab ini Istrinya katanya mau melahirkan Istrinya mau ngelahirin Gara-gara disuspend Masuk lagi Gara-gara Nah bercanda ya gitu banget ya Gara-gara Lu sedar diri lah Ya Kalo emang ada sebutan penumpang itu raja Ya Oke Tapi Gak ada raja yang Naik ojek Gak ada raja yang mesen grab food Raja nyuruh ajudannya Atau raja Ya udah ada di Coba kalo misalkan nih Fir'aun gitu mau mesen Pake grab food Kan turun piramidnya jauh ya Iya Hahaha Padahal ga ada lift lagi tuh Flankfog lagi Iya Eh tapi Fir'aun juga kalo lagi Soalnya mau Order Cilung Apa apa Aci di gulung Cilor Aci pake telur Terus dia Mengorder pizza Wah dibikin tuh itali disitu Ya itali lagi dibikin Didirikanlah negara itali di mesir Eh mesir itu kan ya Mesir ya Bayanginlah orderan lu Haji Fir'aun nih Pokoknya lu Ini kayaknya lu lebih lebih dari Fir'aun ya ini Atau lu sejajar dengan Fir'aun Kenapa lu marah dengan omongan gua Ya marah aja gapapa Kalo emang nanti lu punya cerita lain kita minta maap Hahaha Cuma ya masalahnya nih Rah Tau diri lah Paling kan omongkirnya cuma 4.000 4.000 4.000 lu marah-marahin orang yang Bisa dibilang Pendapatannya Bisa jadi di bawah lu Lu harusnya Bersyukur kalo lu itu Pondisinya lebih baik Jadi kerja di SCBD kita subsikan gajinya ada atas OMR lah ya Hmm 7 mungkin 7 aneh Eh Tergantung tuh kalo dia Di SCBD Cuman SMA Mungkin beda kan gajinya kan Iya SMA ada kan Tapi setengahnya dia pasti kan bagi saudara kita ya Ya Kalo The Palace Lucy gua tau gajinya tuh Woi Seperti ngobrol soalnya sama marketingnya Iya 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 Pokoknya kalo lu Masih butuh dengan orang lain Jangan pernah merendahkan orang lain Apalagi orang yang tidak bersalah Dan apalagi jangan bikin masalah sama abang gojek sama abang grab Karena temennya banyak Haa Lo belum tau kan ada perkumpulan namanya apa itu Aduh 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 iya tau iya tau iya tau iya tau iya tau iya Tapi itu Tidak mengatasan makan gojek kayaknya Dia banyak banyak banget kan Eh woi Aksi Gatra eh kok gatra Gatra majalah Gawat Eh kok gawat Gapenteng lah Benting benteng benteng Gak usah masalah Gak usah masalah Gak usah Oke Gue gak seneng banget gue Pokoknya kalo lu Maksudnya mungkin Mujing Mani itu saudaranya Tolong Kasih tau Kasih tau Depannya Insya Allah M dan J J depannya Depannya ada lagi M Oh M dan J Cewe kan Cewe Eh kita gak maneng gender ya Mau cewe mau cowok Kalo lu rese Rese So asik Kita bisa lebih So asik Keren Lanjut Berita selanjutnya Ada grup WA Celebtweet Ini lucu banget sih gue Waduh Celebtweet Celebtweet Ngapain sih Celebtweet nih Tapi beneran Celebtweet gak Gak jadi kayak orang yang pengen banget jadi Celebtweet Oh yang pengen jadi Celebtweet Iya jadi kayak Jadi ada sebuah grup Whatsapp gitu Isinya adalah Ngebol sih gini ya Kok gitu sih Ini ininya Apa namanya Undangan ya Undangan jadi Ini aja Geraldin Geraldin Aduh Jadi ada Aku namanya Eksesir Kotor Itu Iya bu Biasanya nyerit tuh Nyerit-nyerit kutu Terus Nah dia tuh Dapat capture-an Isinya adalah Anjir Panjang banget Dihitun aja Isinya adalah Syarat Untuk masuk ke grup Celebtweet tadi Jadi kalo masuk grup situ Nanti Lu tinggal kasih link aja Tweet lu Amat 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 Geng-Geng situ Ntar dibantuin retweet Oh Coba coba terus 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 nah isinya ini ya apa namanya syaratnya nih jadi utamanya group kita tuh rulesnya poinnya adalah tidak ada jadi itu cuma sekumpulan group yang pengen jadi seleb tweet terus mereka bikin strategi gimana caranya biar ada banyak orang yang nge-retweet nge-retweet karena menurut dia nge-retweet itu jadi salah satu sumber kebahagiaan kali ya dan salah satu cara untuk jadi viral ah gua sih nge-retweet udah 13 ribu cuma ngomongin emping doang gapernah lu kan pada kayak gitu gapernah gaperluuu lakin ngapain sih jadi seleb tweet ada sih ada tapi ga seberapa tapi tukang somek pun ga tau lu iya iya kalo misalkan di ini diajak foto juga ga gaada yang tau paling pas lagi foto di jalan misalkan lu ketemu sama follower lu terus orang liat siapa tuh kaca mata lu kenapa udah disini iya miring soal lebih tinggi selanjutnya ini berita-berita ringan aja nih ada isyana yang ngefans banget sama mas tukul lu nonton ga lu videonya siapa lu lu nonton siapa lu ya bayangkan aku mas tukul ya bodor katanya di lokasi tuh suka yang aneh aneh gitu kelakuan aneh aneh dalam artian lucu ya bukan aneh aneh tipe tipe dia he 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 enggak gitu enggak makan dan yang lebih lucunya lagi sama dia di react juga jadi dia nonton dia lagi niruin tuple dan ya responnya ya happy banget gitu terus ini kayaknya tuple gr ya ini dudak lagi ga nih digas apa engga ya he 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 lanjut ini temen lu ini ya look cup ya ada ramai-ramai di titri ini tranya? enggak ini oh yiya-iya ini kemarin tiba-tiba eh nggak kemarin tanggal 16 tiba-tiba ucup itu nge tweet gini Ada klien minta dibuatin video musik, manajemennya minta ide liar saya ala-ala Fluxube, dan minta dikirimin storyline sampe dibuat treatment kameranya. Oke, saya buatin karena respect sama artisnya. 2 bulan lebih nggak ada keputusan jadi apa nggak, tiba-tiba nongol deh di Youtube. Awalnya tuh langsung rame tuh. Gua tau sih. Terus? Tapi gua mau ngasih… Apa namanya? Bola liar aja ya? Gw mau ngasih tempatnya ke Ucup aja karena kan dia yang tawarnya. Bener, bener, bener. Karena waktu Ucup ditawarnya tuh gua di sampingnya Ucup. Oke, keren. Serius Ucup? Sama si… Ucup pake papai nggak waktu itu? Nggak, pake masker doang deh. Nah terus? Jadi lu pernah tuh? Pernah, gua kan nggak tau yang mana orangnya pake masker. Terus kenalan nama gua ngomongnya cuma Ucup gitu kan. Jadi udah biasa aja. Lama-lama, salah pake orangnya. Sebenernya kalo lu cari di Youtube tuh ada sebenernya. Ada satu video yang ada muka dia. Ada. Ada. Dia lagi pameran. Ciri-cirinya tuh mukanya Indo. Muka-muka Andrew White lah. Kayak Andrew White. Seganteng Andrew White lah Ucup tuh. Tapi emang suaranya ya kayak Frukcub aja. Iya. Gitu aja. Karena kan manusia itu kan diciptakan agak kekurangan kelebihan. Kadang ada tuh suka… Jaman dulu mungkin lu suka banyak tau kalo penyiar radio suaranya bagus. Tapi… Mukanya kurang. Mukanya kurang. Nah, Ucup mukanya bagus. Suaranya kurang. Ya kayak Beckham aja. Ah, itu dia. Persis kayak Beckham. Ya, karena kalo Beckham udah jago main bola, tenangan bebasnya gol terus. Ganteng, istrinya cantik, suaranya bagus. Pasti dia selingkuh. Bener, Beckham tuh untungnya ga selingkuh ya. Gak selingkuh. Nah, anaknya banyak. Terus, dua hari lalu si Ucup nambahin lagi. Oh ternyata kalian itu emang sekumpulan orang-orang brengsek yang suka janjiin ini itu sama musisi. Terus kabur ya. Hmm, spill ah. Kali ditanya, udah deg-degan belum bacanya kamu. Apa cuma masih gemeteran kayak kemarin aja? Mau ditambahin ga level gemeternya? Wuh, suka deh aku jahat begini. Nggak. Maksud gua liat tuh ajis bawahnya komen tuh. Ya kan? Gua udah ngebilangin. Kurang lebih gitu ya? Karena waktu itu pas lagi di samping gua itu, gua bilang, Cuk yakin lu mau ngambil kerjaan dari... Nah itu. Mau lah, karena gua dibebasin nih buat ini. Gua mau ga terlalu pentingin uangnya nih. Ini dari manajemen ya? Bukan dari artis ya berarti? Iya. Tapi artisnya juga salah satu yang... Hmm, ada lah ya. Ada sama pautnya. Oh, orang-orang rame tuh. Nebak. Oh, karena langsung ngecek tuh siapa yang luar video clip. Iya, dari bulan Juni sampai sekarang tuh di cek. Gila. Itu satu-satu siapa nih siapa nih? Kemungkinan-kemungkinan ya? Eh, ada yang bilang, Kayak kuburan deh Sarai Adona. Sarai Adona kan lucu banget video clipnya udah nonton dulu. Yang diangkot. Hmm. Nah itu kan lucu banget tuh. Ini ucup deh. Terus kata ucup. Bukan lah kata dia. Bukan. Terus ada lagi Kuntuk Aji kan yang... Kuntuk Aji kan baru ngeluarin. Itu kan juga bukan ucup banget. Iya loh. Terlalu sulit kayak buat ucup itu kalo bikin gituan. Dan juga kan ucup sama Aji kan udah pernah bikin clip sama bareng. Kadang yang topik semalam. Terus juga sempet ada Ran. Ran juga ngeluarin tuh. Ran sama ramen girl yang belakangnya gue inget. Ada pohon pisangnya. Kalo bilang ini ucup banget nih. Ucup material ya gue gitu kan. Kata ucup bukan. Bukan. Terus juga ada... Apa namanya? Mas Anji. Ya. Bukan juga. Terus... Seleng kayaknya dia seleng. Kan respect. Wah band besar kayak kan respect. Kayaknya bukan juga Nafi. Bukan bukan. Karena Mas Bim Bim ga punya nomor ucup. Mungkin kalo punya bisa tau. Nah jadi siapa nih? Sebenernya lu kalo gua... Eh bukan gua ya. Kalo nanti ucup nyebut pasti lu bakal... Oh iya sih emang. Langsung gitu pasti. Langsung gitu pasti. Misalkan gua nyebut. Ini nih namanya. BXXX. Gitu nih. Namanya eh. Pasti lu langsung ngomong. Gua udah ceriga sih. Emang kelakuannya gitu. Iya. Atau gini deh. Kalo emang pengen tau. Gua kan ga bisa ngomong disini ya. Iya. Kita bisa ngomong. Bener banget gila. Masuknya ini emang. Aduh. Pas banget ini. Gua kan ga bisa ngomong langsung ya. Engga bisa ngomong lewat sini. Karena ntar dituduh ya engga engga. Karena ga ada bukti juga kan. Iya. Coba kalian. Keren. Datang ke asumsi live. Yoi. Ada berguncing live bareng Marcella. FP. Itu akan diadakan tanggal. 27 November 2019. Di Sinergi Lounge Kementerian BUMN. Di Jalan Merdeka Selatan ya. Faji bener ya. Iya. Mantap. Kalau mau daftar nih. Jakarta Pusat. Yoi. Kalau mau daftar ke web yang dibawah sini. Mantap. Akan ada 150 penonton. Yang dipilih secara acak. Yoi. Akan bisa datang hari itu. Tanggal 27. Ada. Apa namanya dapet? Goodie back gitu juga. Sama dapet info siapa nama ini. Iya. Keren. Berita terakhir. Ini yang lagi ramai-ramainya ini. Tentang jutaan orang yang tidak mengetahui. Kalau dirinya sendiri tidak mengetahui apa-apa. Jutaan orang bahkan tidak menyadari. Bahwa ketidaktauan saya dari dunia keuangan. Saya tahu. Kalau saya tidak tahu apa-apa. Wah. Ini aneh yang lagi rame di perbincangannya itu. Yaitu Binomo dan Budi Setiawan alias Buset. Mantap. Ini lagi heboh nih. Tentang Budi Setiawan yang ngakuinya seorang trader profesional. Yang kayak raya dari Binomo. Dan kalau yang tidak tahu Binomo itu kayak aplikasi buat jadi trader gitu. Trader itu apa sih sebenarnya. Yang ini pokoknya yang saham-saham gitu lah ya. Saham-saham gitu. Tapi bohong kan itu. Nah ini nih. Orang ini siapa? Orang ini Budi Setiawan kan. Biasanya kalau milioner sama orang tau lah gitu. Seenggaknya pernah ada di berita kayak apa kek. Ternyata pas netizen Indonesia kan lebih jago daripada Conan kan. Kalau mencari-mencari gitu kan. Karena Conan fiktif. Nah. Langsung sebel tuh yang membaca komiknya. Anjing nih ngomongnya sembarangan. Nggak bukan. Emang iya. Gue kira bener. Ah. Dia tuh sempet ganti gaya rambut kan. Gaya rambut itu tadinya nggak mangkuk gitu. Bias aja gitu. Mas-mas aja gitu. Tapi ketahuan. Yang master of these guys di Indonesia kan Pak Wiranto. Waktu itu kan nyamornya Dewan nggak pernah ketahuan tuh. Iya. Gini nggak. Ya berarti tuh harusnya Pak Wiranto tuh yang jadi iklan binomo. Biasanya nggak yang tau. Jadi dia. Nah ternyata juga binomonya sendiri itu bermasalah. Ya udah iklan aja udah tepu ya berarti kan kayaknya bermasalah tuh. Nah binomo itu sama keminfo binomo.net dan binomo.com ini udah di blok. Sudah tidak bisa dibuka. Walaupun pakai alternatif VPN. Dan katanya OJK sih OJK udah ngeluarin himbawan juga. Dari bulan Juni kalo binomo itu bermasalah. Dari bulan Juni? Iya. Tapi kok uangnya banyak sekali dia. Nah itu dia dari mana ya. Gue juga nggak tau di binomo tuh punya orang Indonesia punya orang gue. Lagi gue juga nggak tau. Belum segitu googlingnya sih. Karena males juga. Iya. 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 Lagi juga yang segal sesuatu yang cepet. Kayaknya emang. Nggak mungkin ya. Karena tuh ada yang bilang kalo lu bisa dapet uang yang berapa? Seribu dolar per hari. Berarti tuh kalo dikaliin sekitar. 140 jutaan. 140 juta sehari. Dengan syarat? Dengan syarat ya lu harus punya. Lu harus punya uang di trading lu 5 miliar. Ya bener sih ya. Kalo 5 miliar itu 140 juta maka kecil. Sehari kan. Sehari. Keren juga itu. Tapi sih ini. Berarti udah boongan? Boongan. Ah baru gue pengen daftar. Hehehe. Lu ini MLM. Wah capek MLM. Cuman ngomongin itu mulu apa? Kapal pesiar. Iya. Kalo bisa parkir dimana juga bingung gue. Iya. Rumah gue Bekasi. Parkirnya dimana? Oh di Marina sih bisa. Cuman kan. Emang boleh masuk ojek ke dalam kalo gue mesen. Iya. Buat pulang. Iya. Iya kan cuma punya kapal doang. Iya. Gak punya rumah. Ribet juga ntar kalo gue. Kalo keluar luar ntar nabrak. Jembatan yang baru dibikin sama Pak Anies. Iya. Enak. Jembatan bagus ya? Bagus jembatannya. Cuman kurang penting ini. Hehehehehe. Udah gitu aja episode kali ini. Jangan lupa juga untuk dateng ke acara kita tanggal 27 Mei. Assumsi live. Bersama Marcella FP untuk bergunjing. Dan bersama Coki Muslim untuk Pangeran Mingguan. Ntar disini tolong taruh ya doiki ya. Alamat untuk daftarnya. Kita akan jual merchandise juga nanti. Iya keren. Permen. Tumblr juga tumblr. Isi tapi mukanya yogi foto aja. Hahaha. Tumblr dan Permen sebagai official merchandise bergunjing. Geree. Terima kasih semuanya. Bye.